Intro Ada satu aplikasi yang cukup populer sekarang yang namanya DeFi D-P ya bahasa Indonesia DeFi Jadi DeFi itu sama juga aplikasi desentralisasi deps juga Tapi dia berbasis keuangan Jadi deps ini, DeFi ini terdiri dari 5 stack ya Jadi stack umum yang ada di DeFi Yang pertama adalah desentralisasi exchange Jadi kita bisa bertukar sesuatu, bertukar value itu tanpa pihak ketiga Contoh nih, kalau misalkan Anda bergabung di website pertukaran pada umumnya Itu Anda perlu KYC, perlu username, password Nah kalau di desentralisasi itu enggak perlu Perlu lebih seperti itu Dan yang kedua adalah desentralisasi stablecoin Dan yang ketiga desentralisasi money market Dengan sistem collateralis, nanti saya jelasin Jadi nomor tiga ini sangat populer pada saat ini Ya mungkin di Indonesia belum Tapi kita percaya ini bisa sangat menjadi populer di masa yang akan datang Ya karena simpan pinjam itu memang populer Di Indonesia aja P2P lending itu populer banget Nah apalagi kalau yang desentralisasi ya Karena memang habit kita suka pinjam-pinjam sebenarnya Jadi dengan konsep lending and borrowing ini Decentralisasi lending ini akan sangat populer di masa yang akan datang Kalau sekarang memang populer di luar negeri Kalau di Indonesia mungkin masih dalam, masih baru ya Jadi ini desentralisasi exchange kita tahu Kalau de-factioning ada yang seperti ini Ini desentralisasi exchange Jadi Anda bisa trading Bukan trading ya maksudnya swapping Menukar dengan orang lain Tidak transparan Jadi semuanya pakai smart contract Jadi smart contract itulah yang mengatur Jadi Anda bisa swapping instant dengan orang lain Ini yang namanya desentralisasi exchange Jadi elemen pertama dari DeFi Dari lima stek ini Jadi perbedaannya apa sih Bedanya DeFi dengan fintech atau centralis finance Nah bedanya apa Jadi sebenarnya bedanya ada di settlement layer ya Jadi kalau di fintech itu kan Kode dari program itu bukan law Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya Peraturannya berubah-berubah Sesuai dengan yang memiliki aplikasi Jadi yang memegang aturan itu sebenarnya Yang punya aplikasi Jadi kita tuh hanya sekedar user biasa Dia mau ban kita lah Mau apa ya itu urusan yang punya app sebenarnya Nah jadi urusan mereka yang memiliki wawanan Tapi kalau di DeFi Desentralis finance bedanya apa? Jadi bedanya tuh code is law Jadi semuanya tuh transparan di blockchain Smart kontraknya Dan smart kontrak itu ya Aturannya Jadi semuanya mensepakati dari aturan tersebut Jadi titik fokus ke kinerjanya Titik fokusnya itu bukan pada kinerja Jadi bukan seberapa cepat lah apa enggak Jadi fokusnya ada di trust Jadi di DeFi itu tidak ada satu pihak yang mengatur sebenarnya Jadi yang terpenting adalah code is law Jadi bagaimana aturan-aturan itu semua disepakati bersama Melalui smart kontrak Jadi perbedaannya seperti itu Terima kasih telah menonton!